Pemirsa tiga pelaku pemain judi online di Kabupaten Pidijaya Rabu kemarin dihukum cambuk oleh Kejaksaan Negeri Pidijaya. Ketiga pelaku merupakan pemain judi Hikes Domino. Mereka dihukum cambuk masing-masing 8 hingga 10 cambukan. Kejaksaan Negeri Pidijaya Rabu kemarin kembali melakukan hukuman cambuk bagi tiga pelaku pemain judi online di Kabupaten Pidijaya. Ketiga pelaku judi online jenis permainan virtual Hikes Domino dihukum cambuk di depan umum di halaman Masjid Tengkuci di Pantai Gelima, Kecamatan Merdu Kebupaten Pidijaya. Ketiga pelaku judi Hikes Domino tersebut diantaranya UB 34 tahun warga Mutiara Timur Bidia, HM 20 tahun dan FU 28 tahun, keduanya merupakan warga Kecamatan Trianggading Pidijaya. Ketiga pelaku judi atau maisi tersebut masing-masing dicambuk 6 dan 8 kali cambukan. Hukuman cambuk bagi dua pelaku judi, HM 20 tahun dan FU 28 tahun dikurangi 20 kali cambukan karena keduanya telah menjalani kurungan penjara selama 2 bulan. Sementara UB juga dikurangi dua kali cambukan karena telah menjalani masa kurungan. Melaksanakan kegiatan hukuman cambuk bagi pelanggar angkotor hukum tidak pidana Maisir perjudian. Dimana pada hari ini kami mengeksekusi sebanyak tiga orang terpidana. Perjudian yang dihukum disini adalah perjudian jenis Hikes Domino. Dimana di dalam Hikes Domino itu ada pertaruhan di dalamnya dengan pilihan chip. Jadi disitulah letak perjudiannya karena ada jual-beli chip disitu. Pelaku UB melanggar pasal 20 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Berdasarkan keputusan hakim, UB dicambuk sebanyak 10 kali. Dikurangi dua cambukan. Sementara HM dan FU melanggar pasal 18 JO pasal 6 ayat 1 Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jenayat. Keduanya masing-masing dicambuk 8 kali dan dikurangi 2 kali cambukan. Dari Kabupaten Bidijaya, Jamal Pangwa Aiyus melaporkan.